Nah teman-teman tau gak sih kenapa mereka itu akhirnya bisa bunuh diri Hey 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 welcome back to my channel Antoni Zorosano, your guidance to become rich in the property ways Nah teman-teman hari ini seperti biasanya aku akan membahas topik tentang property Tapi kali ini ada perbedaan sedikit karena aku akan membahas Apa yang barusan aku baca dari suatu buku Yang menurutku bukunya ini tuh keren banget dan wajib aku share ke kalian Walaupun sekarang udah jam setengah satu pagi Tapi aku akan share ke kalian karena aku tuh bener-bener begitu menggebu-gebu Pengen cerita ke kalian semuanya Nah teman-teman buku ini bercerita tentang seorang guru property yang sangat dahsyat Guru property yang membuat banyak orang itu hidupnya berubah karena ada dirinya Banyak kawasan yang kumuh diubah disulap menjadi indah Buku ini masih baru Buku ini tentang seseorang developer yang sangat dihormati di Indonesia Buku ini tentang Bapak Jiputra Teman-teman buku ini menurutku bagus banget Kalian yang sebelum nonton ini Kalau kalian itu gak pengen dapet spoilernya Kalian pengen bener-bener tau intisarinya Kalian bisa langsung beli bukunya Tapi kalau kalian pengen dapet ringkasannya Karena aku sendiri sebenernya belum baca semuanya Aku masih baru baca setengahnya Tapi aku udah gak sabar pengen share ke kalian Karena ini menurutku bagus banget dan ini bukunya tebel banget Walaupun aku share sedikit itu gak bakal bisa menceritakan bukunya setebel itu Bahkan aku baru bacanya setengahnya Jadi kurang lebih kurang Aku baru baca 300 halaman Nah teman-teman Buku ini tuh menceritakan tentang bagaimana Jiputra itu lahir Dari dia orang yang gak punya apa-apa Sampai dia bisa menjadi sukses sekarang Walaupun buku ini Detail teknisnya Cara pendekatannya itu tuh Kita gak bakal bisa ngerti ya Maksudnya teknis perhitungannya Gimana cara membuat pasar semen Gimana cara dia membangun suatu kawasan Itu emang gak diceritain Tapi kita bisa mendapatkan Menurutku poin-poinnya ini yang jauh lebih penting daripada itu Poin-poin bagaimana dia akhirnya itu bisa berkembang Akhirnya bisa menjadi orang yang sukses dan kaya raya Nah teman-teman Sebelum aku mulai cerita ini Aku mau share dulu teman-teman Kita ini sebagai orang Indonesia Kadang seringkali itu julid banget ya Kita julid banget ketika melihat orang lain itu jauh lebih sukses Misalkan Kalau misalkan dia lah Dia itu jadi orang yang sukses Kita tuh pasti akan bilang Eh gila tuh beruntung banget dia Gara-gara dia tuh anaknya orang kaya Pantes lah dia bisa jadi kaya banget kayak gini Nah teman-teman tau gak sih sebenernya Kalau kalian itu menjadi orang-orang yang kaya banget Apakah kalian bener-bener seneng? Apakah kalian bener-bener bisa happy dengan keadaan seperti itu? Belum tentu loh teman-teman Kalian sering gak lihat banyak banget Artis yang udah kaya, udah sukses Dia punya segalanya Fame dia punya Kekayaan dia juga punya Popularitas dia punya Semua dia punya Tapi apa? Dia akhirnya meninggal Bunuh diri lagi Nah teman-teman tau gak sih Kenapa mereka itu Akhirnya bisa bunuh diri Mereka itu ngerasa Gak nyaman dengan hidupnya Karena apa? Karena mereka itu Living by Other's opinions Tau gak sih teman-teman Jadi sering banget ketika kita menjadi orang kaya Kita tuh sudah dibentuk dulu oleh orang tua kita Kita diatur Cara kita berdiri Bahkan cara kita duduk Cara kita ngobrol dengan orang Itu semua sudah diatur Bayangin teman-teman Dari kecil Kalian itu sudah diatur Oleh orang terdekat kalian Dan begitu kalian Ada di lingkungan sosial Kalian itu pasti dibilang Kok kamu tuh orang kaya Kelakuannya kayak gini Jadi semuanya itu Sudah memengaruhi pikiran dia Sampai-sampai dia kehilangan jati dirinya Apakah itu disebut yang namanya enak? Belum tentu teman-teman Jadi jangan selalu bilang Selalu julid ke orang-orang Kalau orang-orang kaya Orang yang hidup dari orang kaya Itu tuh jauh lebih enak Belum tentu teman-teman Semua orang itu punya plus minusnya masing-masing Bahkan ada juga Orang yang dibilangin Dia sukses Pantes dia sukses Karena dia itu Lahir dari keluarga yang miskin Kalau dia miskin Dia itu punya semangat juang yang tinggi Nah teman-teman Contoh orang-orang seperti ini Itu orang-orang yang gak pernah bisa maju Apapun orang itu Mau dia sukses Karena dia udah dari kaya Atau dia dari miskin Selalu dikatain Bahkan dari menengah pun Dia juga dikatain lagi Jadi bener-bener Semua apapun yang itu Selalu salah gitu loh Tapi teman-teman Sebenarnya Kita gak perlu tahu itu Yang perlu kita petik itu adalah Hal-hal positifnya Yang negatif-negatif Gak usah kita pikirin Kita ambil semuanya positif Yang bisa kita terapin Kedalam hidup kita Terapin ke dalam diri kita Kita terapin Seperti contohnya Ciputra Ciputra ini tuh Lahir dari keluarga yang Sangat-sangat miskin Teman-teman Masih banyak loh Orang yang bilang dia itu beruntung Karena dia itu hidupnya miskin Lahir dari Orang yang sangat Tegas Punya Kemandirian yang sangat luar biasa Akhirnya membentuk karakter Yang namanya Ciputra Dan akhirnya bisa sukses Seperti sekarang Dan masih banyak orang Yang bisa bilang Itu tuh hoki Aku sampe bilang Otaknya mereka itu dimana Teman-teman gini ya teman-teman Aku akan cerita Sekilas Tentang si Ciputra ini Ciputra ini tuh Lahir dari keluarga Yang miskin Teman-teman nanti Bisa pikirin sendiri Apakah ini Dinamakan hoki Bahkan miskinnya itu Bener-bener sangat miskin ya Jadi Dia itu adalah Anak dari kakek Yang merantau Ke Indonesia Jadi dia dari Cina Datang ke Indonesia Dia datang bersama Dengan papa Ciputra Jadi si kakek Ciputra Dan papa Ciputra itu Karena waktu di Cina itu Lagi di jajah Jepang Dia itu melarikan diri ke Indonesia Menggunakan kapal Sampan Menggunakan kapal sampan Bayangin teman-teman Dari Cina ke Indonesia Pakai kapal sampan Yang didayung sendiri Dan makanannya itu Sangat-sangat terbatas Kemungkinan resiko dia Kena karam Kena dulu Gak ada google map juga Ya teman-teman Dia itu gampang banget Untuk meninggal Bahkan chance untuk meninggalnya Itu bisa dibilang 80% Tapi dengan keajaiban Dia masih bisa selamat Untuk datang ke Indonesia Bahkan datangnya itu Ke suatu pulau Namanya Parigi Di sini Pulau kecil Di Gorontalo Yang bahkan aku Kalau gak Baca bukunya Aku gak tau Kalau di Indonesia Punya pulau yang namanya ini Ya teman-teman Setelah itu Kakeknya dan papanya itu Bekerja keras disana Membangun suatu toko Bayangin ya teman-teman Gak bisa ngomong apa-apa Neneknya ditinggal di Cina Karena neneknya gak bisa ikut Neneknya itu Kalau ikut Pasti mati juga Karena apa? Karena di perjalanan Di kapal itu Sangat mengerikan Jadi ciputra Kakeknya ciputra itu Gak mau Kalau neneknya ikut meninggal Jadi neneknya Ditinggal di Cina Kakeknya datang ke Indonesia Bersama dengan Papanya ciputra Yang bisa di Yang lebih keren yang lagi adalah Mereka itu gak bisa bahasa Indonesia Tapi mereka itu Mau untuk berdagang Mau untuk mencoba Menghidupi dirinya sendiri Mulai lagi dari nol Tanpa model Tanpa bahasa Tanpa koneksi Bisa kalian bayangin Betapa susahnya kehidupan orang-orang dulu Dibandingkan kita Yang kita ini Gampang banget Dapat ilmu aja Dari internet Dari youtube Kalian baca ini Kalian secara gak langsung Belajar dari Hidup orang yang Paling sukses Di dunia property Jadi teman-teman Kita itu sangat beruntung banget ya Kau gak bisa bayangin Ketika kakek dan Papanya ciputra ini Datang ke Parigi Dia itu membangun Suatu bisnis Dan bisnis-bisnisnya ini Lumayan Sukses Dan akhirnya bisnisnya Sudah di take over Sama papanya ini Papanya ciputra Akhirnya menikah Dengan seorang istri Saya lupa namanya Tapi yang pasti Papanya ciputra ini Itu berhubungan dengan Istri ini Istri pertamanya Dan kasihannya Mereka ini Tidak dikaruniai anak Teman-teman Jadi bisa dibayangin ya Papanya ciputra Sama mamanya ciputra Itu gak bisa dikaruniai anak Sampai beberapa Bulan Atau beberapa tahun Dan akhirnya Dikaruniai anak Anak pertamanya Lahir Tapi meninggal Kemudian dia buat lagi Anak kedua Meninggal Anak ketiga Lahir cuma satu tahun Tapi meninggal Anak keempatnya Lahir satu tahun Meninggal juga Teman-teman Bisa anda bayangin Betapa Terkutuknya Kalau misalkan kita Sudah membuat Empat anak Dan empat anaknya itu Meninggal semua Bisa dibayangin Perasaannya itu Gimana Ibunya itu Sampai benar-benar Nangis banget Sampai dia Benar-benar Menyesal banget Minta maaf Sama papanya Karena dia gak bisa Menghasilkan Anak yang segar Anak yang sehat Sampai istrinya itu Bilang Papa Ciputra Tolong kamu cari istri Lain aja Yang bisa Mengkaruniai Kamu anak Bayangin teman-teman Ada seorang Ibu Yang bilang Ke bapanya Kamu nikah Sama cewek lain Biar bisa Punya anak Karena kalau sama aku Kamu gak akan Bisa punya anak Walaupun papanya itu Bersih keras Tidak mau Istrinya sampai Nangis-nangis Minta maaf Dan dia bilang Aku gak akan Bisa Hidup dengan Penyesalan seperti ini Kalau misalkan Kamu Tidak bisa Mempunyai keturunan Akhirnya apa Akhirnya papanya Putra setuju Dia pergi ke Gorontalo Dia mencari Istri yang kedua Dan istri keduanya itu Menghasilkan anak Dan anaknya ini Menjadi anak yang Sehat Kemudian Hanya dalam Beberapa tahun Papanya Menceraikan istrinya Tapi secara Baik-baik Dan dia Ambil anaknya Angkat anaknya Tapi ini baik-baik ya Dia gak ada Gak ada sama sekali Tentang buruknya Ini bener-bener Perceraiannya itu Baik-baik Dan dia sebelum itu Dia udah ngomong dulu Tentang kondisi yang sebelumnya Nah anaknya diambil Dia balik lagi Ke istri pertamanya Dan dia bilang Kita bisa membuat Anak yang sehat juga kok Gitu Dia masih percaya Akhirnya dia melahirkan Anak kelima Dan anak kelimanya itu Anak yang sehat Teman-teman Keren banget gak sih Dari empat itu Dia Neninggal semua Akhirnya anak kelima Setelah Dia itu Disuruh Dengan istri orang lain Dengan Istri yang bukan Istri pertamanya Tapi dia tuh Setelah itu Dia akhirnya bisa dikaruniai Anak sehat Dan anak ke enam Dan anak ke tujuh Anak ke tujuh ini Yang dinamakan Ciputra Yang saat kini Kita kenal sebagai Insinyur Ciputra Nah teman-teman Itu kilas balik Tentang orang tua Dari Ciputranya Nah yang menariknya Ciputra ini tuh Lahir di Orang-orang yang Sangat-sangat Penuh kasih sayang Dia tuh bener-bener Hidup dari umur Satu tahun Sampai enam tahun Bener-bener hidup Dalam kasih sayang Bener-bener Papa mamanya itu Gak pernah mukulin Ciputra Mereka itu selalu Membantu Ciputra Mereka itu Mengamong Ciputra Dengan sangat baik Nah yang menarik Di usia enam tahun Akhirnya Ciputra itu Harus dipindahkan Ke tantenya Karena dia merasa Kalau misalkan Dia disini Itu gak bakal berkembang Dia harus dipindahin Ke gurun talo Sekolah disana Supaya dia jadi Jauh lebih pinter Tapi disana Ternyata dia tuh Disiksa Habis-habisan sama tantenya Nah disana tuh Si Ciputra itu Gak boleh manja Sama sekali Uang jajan cuma segini Ya harus dipakai segini Bayangin teman-teman Satu minggu itu Dia cuma bisa beli Dua kacang Dua kacang aja Dia gak bisa beli apa-apa lagi Jadi uang jajannya Cuma bisa beli dua kacang Itu bener-bener Sangat miris banget teman-teman Terus kemudian Dia itu sering dipukul Dipukul karena Dia itu gak boleh Pergi sama teman-temannya Yang lain Dari kecil tuh dipukul Bahkan dipukulnya Sampai berdarah Teman-teman bisa dibayangin ya Begitu kerasnya Kehidupannya Si putra ini Karena dia itu Bener-bener Dididik Seperti orang Cina Pada umumnya Mereka Dikunci Di gudang Di dalam gudang pun Dikunci satu hari Bahkan dia sampai E-e dan kencing itu Dalam gudang juga Bisa dibayangin ya Betapa menderitanya Di umum siap 6 tahun Dia dipukuli Oleh tantenya sendiri Tapi disitu Dia belajar Dia disitu Dia karakternya itu Dibentuk Selama dua tahun Bersama tantenya Si putra itu Nangis Terus Dia gak boleh keluar Dia masih di dalam Suatu ruangan Dia gak boleh kemana-mana Walaupun dia digurung Tapi kehidupannya itu Cuma di sekolah Rumah Sekolah Rumah Sekolah Rumah Setiap hari Seperti itu Teman-teman Nah Kemudian Singkat cerita Akhirnya Si putra ini Karena saking gak Tahannya Dia itu sampai Nangis-nangis Minta kembali Ke Kotanya sendiri Ke Parigi Akhirnya oke Dibawa pulang Ke Parigi Nah di Parigi sini Si putra merasakan Kedamaian lagi Merasakan Kesejahteraan lagi Tapi Hanya dalam Waktu dua tahun Semuanya berubah Teman-teman Karena pada waktu itu Ada penjajahan Dari Jepang Nah waktu Jepang Datang Jepang ini datang Yang ditarik Pertama kali itu Adalah ayahnya Ciputra Ayahnya Ciputra itu Diambil Sama Sama Jepang Tanpa Tanpa izin Dengan paksaan Semua laki-laki Yang disana itu Harus diambil Disiksa disana Jadi papanya itu Sempat diambil Dan papanya Dan Ciputra Dan mamanya itu Gak bisa ngapa-ngapain Mereka cuma nangis Teriak-teriak Tapi mereka itu Gak bisa punya kemampuan Untuk mengembalikan Si Ciputranya itu Akhirnya Di dalam perjalanan pun Ayahnya itu Sempet Lompat dari kapal Karena mereka Karena dia itu Tahu Kalau misalkan Dia ikut Kesana Ikut ke Jepang Itu pasti bakal Disiksa habis-habisan Dia gak akan punya kehidupan Dan dia gak mau Seperti itu Akhirnya apa Dia itu masuk ke dalam Laut Dia itu gak bisa berenang Tapi dia mutusin Untuk bunuh diri Daripada harus disiksa Sama Jepang Dan Musisa dari Tuhan Dia itu bisa terselamatkan Oleh orang Jepang juga Jadi dia itu Waktu itu Dia itu baru mulai Percaya sama Tuhan Karena Dia sadar Dia itu gak bisa berenang Dia itu sudah lompat Tapi kok dia masih Bisa hidup Diselamatkan sama orang Jepang pula Walaupun akhirnya Beliau meninggal Karena Kelaparan Tapi akhirnya Tapi beliau itu sempat Namanya Sadar akan Tuhan Nah berita itu pun Sampai keci putra Bayangin Di umur 9 tahun Dia harus kehilangan Toko papanya Kehilangan papanya Dan dia memulai lagi dari nol Dan teman-teman bisa dibayangin Dia mulai bener-bener dari nol Tanpa punya modal apa-apa Sampai Mamanya sendiri itu Kurus kekeringan Karena terlalu sering makan Sayur-sayuran Dan apa yang terjadi teman-teman Ciputra Cuman Ditinggalkan 5 anjing Dan 5 anjingnya ini Yang dia gunakan Untuk berburu babi hutan Teman-teman Bisa dibayangin ya Karena saking Gak punya uangnya Dari yang punya uang Sampai bener-bener Jatuh miskin Akhirnya dia itu harus Berburu babi hutan Di hutan Tanpa Menggunakan sandal Teman-teman Bisa anda bayangin ya Di hutan itu Bener-bener sakit banget Kalau kakinya itu Gak pakai itu Tapi ini itu berburu Dengan 5 anjing Sudah bener-bener Kayak Tarzan ya Kalau aku lihat Bener-bener kehidupannya Bener-bener kayak Tarzan Makanya dia bener-bener Larinya cepet banget Di usia setelah-setelahnya itu Dia larinya cepet banget Dia dapat medali Dapat penghargaan Dari Soekarno Karena dia larinya Sangat-sangat kencang Tapi yang menarik Tapi yang menarik Karena dia kehidupannya Di umur 11 tahun itu Dia udah jadi seperti Tarzan Dia bermain dengan babi hutan Dia bekerja dengan anjing-anjing Dan begitu babi hutannya dapat Dia bawa lagi uang Babi hutannya itu ke dalam rumah Dimasak dengan mamanya Begitu terus selama bertahun-tahun Nah yang menarik Setelah bertahun-tahun Dia itu memburu babi hutan Si Ciputra ini Masih memiliki mimpi Dia itu masih pengen Menjadi orang yang sukses Dia itu masih pengen Mengubah hidupnya Karena dia tahu Kalau dia terus-terusan Mengejar babi hutan Kayak gini terus Dia itu gak bakal bisa survive Dia gak bakal bisa Membahagiakan orang tuanya Nah akhirnya apa? Dia memutuskan Untuk berpindah Dari Sini pergi ke Gorontalo lagi Dan kita akan flashback Kita akan maju ceritanya Dengan cepat Karena ini akan memakan Waktu banyak banget Dan aku gak Gak terlalu ingat Karena bukunya itu tebal banget Kalau misalkan kalian Pengen cerita lebih detailnya Kalian bisa baca bukunya Bukunya itu Bagus banget Detail banget Dan kalian pasti akan Tercengang ngeliat ceritanya Itu benar-benar luar biasa banget Nah singkat cerita Dia itu akhirnya bisa Kuliah di ITB Bandung Dia pakai Apa namanya Bantuan dengan Tantanya juga Nah disana itu Dia dapet kos gratis Dan dia disana Bener-bener Bekerja tekun banget Nah yang aku Perluka temen-temen Perhatiin Ini paling penting Ya menurutku Yang paling penting itu adalah Ciputra Kalian bisa bayangin Kehidupannya itu Bener-bener suram banget Masa kecilnya itu Suram banget Tapi kenapa Dia tiba-tiba bisa Boom Dia bisa bener-bener Jadi orang kaya Dan dia bisa menjadi Orang terkaya 50 orang terkaya Di Indonesia Itu kenapa Padahal Dia baru selesai Dari ITB Itu usia 30 tahun Ya temen-temen Jadi bisa dibayangin ya Dari usia 30 tahun Sampai usia 80 Dia cuma punya 50 tahun Tapi kan efektifnya Dari 50 sampai 50 sampai ke 80 Kan gak efektif ya Karena kita udah tua banget Efektifnya itu cuma 20 tahun Tapi dia tuh Bisa membangun Ancol Pasar Semen BSD dan lain-lain Kok bisa gitu temen-temen Ternyata ada kunci Di balik semuanya itu Ada kunci Dimana Akhirnya dia bisa Membentuk Sebuah kawasan itu Nah kuncinya adalah Waktu di ITB Dia itu Udah menjadi kontraktor Jadi dia tuh kayak Bukan kontraktor Dia jadi pelaksana Dia itu ngeliatin Kira-kira bangunan ini Dikerjain bener gak sih Ini penting banget ya Di dunia properti Itu penting banget Kadang kita tuh ngerasa Oke Kita sewa mandor Udah cukup Tapi sebenernya gak cukup Kita harus sewa pelaksana juga Kenapa harus ada pelaksana Karena kalau cuma mandor aja Yang mengecek pekerjaan kita Mandor ini kalau bohong Kita gak punya backup Tapi kalau ada pelaksana Pelaksana itu yang melihat Mandor ini bekerja dengan bener atau enggak Sedangkan kita orang awam Yang gak ngerti properti Itu pasti gampang banget Ketipu sama mandor Tapi kalau kita punya pelaksana Kita bayar pelaksana ini Pelaksana ini akan memastikan Kalau mandor itu bekerja Sesuai spek yang kita berikan Nah teman-teman Waktu dari ITB itu Dari semester 2 itu Si Ciputra itu sudah Menjadi pelaksana Dia udah tahu Dibutuhkan pelaksana ini Kalau gak ada pelaksana Orang-orang itu gampang banget Tertipu Tapi namanya zaman dulu ya Gak ada internet Jadi edukasi orang itu Sangat-sangat susah Mereka itu hanya bisa By phone Dan orang itu gak bisa Ketemu langsung Projectnya juga Mereka itu lebih percaya Sama mandor Daripada sama anak kecil Yang baru kuliah Jadi kayak dia tuh sering banget diremehin Tapi bayangin ya teman-teman Di usia segini Usia 20an Sampai ke 30an Dia tuh bener-bener susah banget tuh Tapi kok bisa Kehidupannya berubah Bumi dan langit Ketika dia sudah lulus kuliah Setelah lulus kuliah Kok tiba-tiba dia bisa Bum Bisa bikin ancol Bisa bikin PSD Bisa bikin macem-macem Kawasan dimana-mana Kok bisa Karena satu teman-teman Kunci dari orang sukses adalah Dia itu bekerja sama dengan orang Yang sudah sukses Atau Dia itu Kerja untuk orang sukses Nah teman-teman Ini penting banget ya Ini adalah kunci yang menurutku ya Dari semua ilmu Bisnis yang Pernah aku serap Sampai sekarang Ini tuh adalah yang paling penting Mungkin kalian tuh masih Nanggepnya kayak Alah bullshit lah gitu Tapi bener loh teman-teman Dulu ini aku sebenernya Udah pernah dibilangin sama Pak Tung Desebuaringin ya Kunci untuk sukses adalah Bekerja sama dengan orang sukses Tapi aku tuh kayak ngerasa Alah Shit banget lah ini Udah gak perlu didengerin gitu loh Karena kayak bullshit banget Tapi Bener loh Teman-teman Aku tuh ngeliat semuanya Itu tuh berawal dari sini Berawal dari kunci ini teman-teman Lipo Kalian bisa tau Kenapa Lipo itu bisa Boom gede-gedean Moktaryadi Kenapa dia bisa Bener-bener menjadi orang yang sukses Karena dia bekerja sama dengan Lim Suliong Lim Suliong itu adalah Pendiri dari Indo Food Kenapa dia bisa Bisa sukses Ya karena dia Bekerja sama dengan Gajah juga Pak Ciputra itu Bekerja sama dengan Pak Soekarno Bayangin ya teman-teman Dia itu Bekerja sama dengan Presiden Ini teman-teman Bisa baca detailnya itu Di bukunya Karena ini menurutku Penting banget ya Ini kenapa Orang itu bisa sukses Ciputra itu bisa sukses Ini gak akan bisa sukses Kalau dia itu Tidak Bekerja sama dengan Soekarno Itu kunci paling utamanya Itu kunci dari semua Kenapa dia itu bisa sukses Sampai sekarang ini Karena dia bekerja sama dengan Gajahnya Dia melihat itu Gak melihat seperti kita Kita tuh melihat Cuma satu Alah ini dibangun Satu building Satu gedung Satu rumah aja Kita udah seneng banget Mereka itu melihatnya dari atas banget Jadi mereka tuh udah tahu Proyeksinya tuh Pembangunan akan dimana Oke kita tahu Pembangunan akan disini Berarti kita akan bangun Gini 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 Kita akan buat set line Kita akan buat kayak gini gini Jadi dia itu Sudah tahu dari atas Dia udah melihat kayak Bidak catur Bukan seperti kayak kita tuh Melihat satu-satu tanah Itu gak seperti itu teman-teman Nah ini pentingnya Kenapa kita harus Bekerja sama dengan orang Yang jauh lebih sukses daripada kita Bekerja sama dengan orang Yang sudah terbukti sukses di bidangnya Kalau dia itu Bekerja sama dengan Soekarno Pempresiden yang dulu Teman-teman bisa dibayangin ya Proyek-proyeknya Soekarno Itu diberikan ke Ciputra semuanya Tapi gimana Si Soekarno Soekarno ini Bisa percaya sama si Pak Ciputra Pak Ciputra ini pinter banget Dia sudah tahu Dari kecil dia sudah tahu Kalau dia mau jadi orang besar Dia itu harus ngelihat Dari orang besar itu ngelihat juga Makanya Dia datang jauh-jauh dari Bandung Ke Jakarta Naik Delman Bayangin teman-teman Dia datang itu naik Delman Berapa hari Untuk sampai ke Jakarta Hanya untuk ketemu dengan gubernurnya Wah pertama kali itu gubernurnya Namanya Soekarno Itu tuh sangat Susah untuk diketemuin Tapi dia berjuang Untuk ketemu 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 Sampai di suatu titik Akhirnya dia ber-ber-berk Ketemu Soekarno Dia mengasih tahu Planning Untuk mengubah Jakarta Gini-gini Dan setelah itu Soekarno senang Dia memperkenalkan Dengan Pak Soekarno Jadi teman-teman Bisa dibilang ya Sebelum Si Ciputra ini Datang ke Soekarno Ciputra ini tuh Gak punya apa-apa loh Ciputra ini Cuman punya ide Yang dikasih tahu Pak Soekarno ini Jadi teman-teman Jangan sering kita tuh ya Sering kali kita tuh Gak digaji Digaji kecil Itu kita selalu kayak Kayak Sedih Stress Kayak ini bisa dibayangin ya Si Ciputra ini tuh Membangun suatu pasar itu ya Dia bikin Set plan Bikin market Itu berhari-hari Berbulan-bulan Ber Hampir tahunan Itu tuh gak dibayar loh Tapi karena dia tuh Yakin Bahwa dia Kalau dia bisa sukses Bekerja sama dengan Gajah Sukses bekerja sama Dengan orang-orang besar Dia tuh punya sudut pandai Yang jauh lebih berbeda Dari pada orang itu Tapi Kita harus berani Kita harus berani rugi dulu Kita harus berani Kerja gak dibayar Atau kerja Hanya untuk mimpi kita Itu tuh gak apa-apa Di awal-awal Kita masih muda Kita hajar itu Bahkan Si Ciputra itu Udah usia 30 tahun Udah punya anak Punya istri lagi Tapi Apa teman-teman Tapi dia tuh Masih mau berjuang Gratis Tanpa dibayar Nah itu loh teman-teman Kadang-kadang Kita itu Selalu ngeliat Dari uang-uang-uang Tapi kita gak pernah ngeliat Dari potensial uang Yang sebenernya Kita bisa dapatkan Dari kita belajar Dari orang-orang Yang sudah lebih sukses Nah teman-teman Aku sadar banget Kalau misalkan Si Ciputra Itu tidak bertemu dengan Soe Marmo Yang waktu itu Dia tidak akan bisa Sebesar ini Tidak akan pernah bisa Dia akan kaya Dia akan bisa menjadi Orang yang Bercukupan Tapi dia tidak akan pernah bisa menjadi orang besar Yang ketika meninggal Meninggalkan Legacy Dimana-mana Dia meninggalkan Kawasan-kawasan yang membangun Indonesia Menjadi jauh lebih bagus Jauh lebih megah Dan jauh lebih sejahtera Nah teman-teman Ini loh teman-teman Yang Poin yang paling penting Yang ingin aku share ke kalian Itu adalah bagaimana Si Ciputra itu bisa Akhirnya benar-benar Menjadi sukses Bagaimana Seseorang yang Di usia 30 tahun Dia itu bisa Membangun Ribuan Puluh ribuan Property Bahkan kita ya Kita sebagai anak muda Beli satu rumah Itu sudah senang banget Tapi kok bisa ya Ada orang Yang dimana dulu itu Tidak ada internet Kita tidak bisa belajar Dari seminar Youtube pun tidak ada Kita mau masarin pun juga bingung Kok bisa Bisa bangun Puluhan ribu unit Dan sold out semua Teman-teman bisa dibayangin ya Kalau dia tidak Bekerja sama Sekali lagi Ini yang paling penting ya Teman-teman Kalau dia Tidak bekerja sama Dengan orang sukses Dia tidak akan Pernah bisa Seperti ini teman-teman Dia tidak akan Pernah bisa Membangun Kawasan Yang super dasyat Seperti hari ini Kita rasakan Teman-teman Ini penting banget Buat kalian semua Kalau kalian Pengen menjadi orang yang sukses Bekerja samalah Dengan orang sukses Dengarkan orang sukses Apa yang Orang sukses lakukan Lakukan seperti itu juga Karena Set plan-nya Planning-planningnya Itu semua itu udah Sudah Sudah ada jalannya Semua Kita tuh tinggal ngikutin Kita tidak perlu Mencoba-coba lagi Kita cukup belajar Dari orang-orang yang Sudah sukses Moktaryadi Kaya karena Dia bekerja sama Dengan Lim Sulyong Ciputra Bekerja sama Dengan Pak Soekarno Prayogo Pragusi Prayogo Dia bisa kaya Karena dia bekerja sama Dengan Pangeran Pangeran di Pangeran di Dubai Atau Pangeran di mana Dia bekerja sama Dengan pangeran Jadi kayak Kalau kita Kalau kita gak Bekerja sama Dengan orang sukses Kita tidak Menggait orang-orang Sukses Kita gak akan Bisa jadi orang Yang sukses juga Kita bisa jadi orang Kaya Tapi kita tidak akan Bisa menjadi orang Yang besar Karena powernya itu Sangat-sangat berbeda Kemampuannya Ilmu Pengetahuannya Bahkan Planningnya itu Kita Sangat-sangat Jauh tertinggal Jadi teman-teman Inti dari video ini Yang pengen aku Sampaikan Kalau kalian Pengen menjadi Orang yang Sukses Please teman-teman Bekerja sama Dengan orang sukses Walaupun kalian Belum dibayar Walaupun kalian Itu masih Digaji minim Walaupun kalian Masih Belum Menjadi Apa-apa Sekarang Tapi percayalah Ketika kalian Terus dekat Dengan orang sukses Kalian akan menjadi Orang sukses itu juga Teman-teman Jika kalian Ngerasa video ini Penting banget Buat kalian Jika kalian Ngerasa ilmu ini Sangat penting Banget Buat Kehidupan Teman-teman Kalian Kalian bisa Share video ini Ke teman-teman Kalian semua Supaya ini Menjadi amal Buat mereka semua Dan kita semua Bisa menjadi Orang-orang yang Sukses Luar biasa Teman-teman Jika kalian Suka dengan video Kali ini Kalian bisa Like Comment Dan subscribe Video ini Karena Dengan subscribe Itu membuat Aku terus Semangat Untuk membuat Video kali ini Walaupun Ini udah jam 1 Tapi Dan besok Aku harus pergi Ke Batam Untuk opening Opening sumuskuit Tapi aku Relain Untuk kalian semua Karena apa Karena aku Tahu Dengan membagi Ilmu ini Kalian semua Juga bisa terbantu Untuk menjadi Orang yang Jauh lebih Sukses Daripada hari ini Teman-teman Please share video ini Jika ini Bermanfaat Buat kita semua Bermanfaat mungkin Buat keluarga kalian Teman terdekat kalian Atau bahkan Teman-teman kalian Kalian bisa Share Secara gratis Karena ini Amal untuk Membuat Indonesia Jauh lebih Sukses lagi Jauh lebih Bagus lagi Jauh lebih Sejahtera lagi Lewat buku Pak Ciputra Aku baca Dan aku Serap Dan aku Bagikan ke kalian Untuk kalian Bagikan ke orang-orang Lain juga Teman-teman Semakin banyak Orang yang bisa kita Bantu Semakin banyak Berkah yang bisa Kita terima Saya Antoni Sorsono Semoga kalian Suka dengan video ini I'll see you In the next video See ya guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax